Dan nama panggung dari almar rumahnya Nika ini sebetulnya awalnya bukan Nika Ardila guys, tapi Nika Astrina guys Amel ini me-launching atau merilis single yang kedua ya guys, yaitu yang berjudul Ku Ingin Bebas ya guys Hai guys, welcome to my channel Oke guys, jadi seperti biasa, aku yang menyukai panggung bagaimana kabarnya, mudah-mudahan saya selalu dilancar masyarakatnya, ada yang mati selalu bisa ya Amin Amin Jadi seperti yang ada di judul ya guys, jadi hari ini aku pengen ngebahas soal awal karya dari almar rumah Nika dan juga Amel ya guys Jadi disini aku akan sedikit cerita ya guys, jadi bisa dibilang kayak kilas balik atau flashback lah ya guys Ya guys, sorry ya kalau ada suara nenek itu lagi ngomel-ngomel ya guys So buat kalian yang penasaran kayak gimana net videonya, kalian tonton selesai ya guys, jangan di skip Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out Oke guys, jadi sebelum ke materi intinya Aku pengen ngebahas beberapa poin ya guys, yang pertama adalah nama lengkap dari masing-masing idola kita ini ya guys Yang pertama aku mau bahas nama lengkap dari almar rumah Nika dulu ya guys Jadi almar rumah Nika ini bernama lengkap Raden Rara Nika Ratnadila Husnaji Wow, panjang banget ya guys Almar rumah Nika ini masih ada keturunan Kraton kayak gitu ya guys Makanya nama depannya itu ada Radennya ya guys Jadi ini luar biasa banget ya di luar kita guys Untuk Amel sendiri nama lengkapnya adalah Siti Aisha Mardia Amilia ya guys Wow, ini sama-sama punya nama yang panjang ya guys Dan kalau disingkat itu jadinya sama ya guys Bener-bener di luar dugaan kita ya Jadi Amel ini emang kayak reinkarnasinya banget ya guys Guys, untuk tanggal lahirnya sendiri Almar rumah Nika ini kan lahir tanggal 27 Desember 1975 ya guys Kalau ibu aku itu kelahiran 74 guys Jadi beda setahun ya Berarti tua anak ibu aku ya setahun ya guys Nah kalau Amel sendiri aku kurang tahu guys tanggal sama bulan lahirnya Tapi kalau untuk tahun lahirnya kalau nggak salah dia 2003 ya guys Bener nggak sih? Yang kau bisa komen di bawah ya guys Soalnya aku googling tuh nggak ada guys Nggak ada biodata lengkapnya Cuma ada awal karirnya dia aja gitu guys Jadi mohon maaf ya Guys, untuk awal karirnya Almar rumah Nika ini mengawali karir dari tahun 1985 sampai 1995 ya guys Karena di tahun 1995 ini kan almar rumah meninggal ya guys Dalam kecelakaan tunggal di jalan R.E. Marta Dinata ya guys Setelah fatih lah buat beliau Almar rumah Nika ini memang sejak kecil ya Sejak umur 5 tahunan kalau nggak salah ya guys Jadi pada saat dia masih sekolah gitu ya Duduk di bantu TK ya 5 tahun TK kan guys Masih kecil banget Tapi udah mulai kelihatan bakatnya ya guys Jadi beliau ini udah sering banget ikut lomba-lomba gitu ya guys Lomba menyanyi Dan selain menyanyi Almar rumah juga bisa menari tradisional kayak gitu ya guys Wow luar biasa banget Dan pada tahun 1987 Orang tua dari Almar rumah Nika ini Memboyong atau Menyerahkan ya Bukan menyerahkan gimana ya guys Kayak menitipkannya sih Teknikah ini pada saat itu bergabung ya guys Bergabung ke organisasi hakmi Yaitu impunan artis, penyanyi, musisi Indonesia ya guys Jadi kemungkinan awal karirnya dari situ ya guys Dan nama panggung dari Almar rumah Nika ini sebetulnya awalnya bukan Nika Ardila guys Tapi Nika Astrina guys Karena Almar rumah Nika ini mengidolakan Niki Astria ya guys Dari pihak manajemennya Almar rumah Nika juga Sebetulnya bisa dibilang Almar rumah Nika ini persiapkan untuk the next generation dari penyanyi-penyanyi rock di masa itu ya guys Jadi salah satunya kan ada Niki Astria, Tapurnama Sari, penyanyi-penyanyi senior lah ya guys Kayak gitu Dan pada saat masih belia juga ya masih remaja sekitar umur 10 tahun atau 12 tahun gitu ya Almar rumah Nika ini sering menghubung guys Jadi Almar rumah Nika ini sering banget guys Tampil di opening acaranya beberapa penyanyi-penyanyi senior ya guys Kayak Ikang Fauzi, terus Niki Astria, Itapurnama Sari dan lain-lain ya guys Keren banget ya Dan karena waktu itu Almar rumah masih usianya di bawah umur ya guys Jadi masih belia banget, masih muda gitu Jadi Almar rumah ini belum diperbolehkan untuk membuat album ya guys Karena kebanyakan lagu-lagunya itu soal percintaan kayak gitu ya guys Jadi paling dia ini masih suka membawakan lagu-lagunya dari penyanyi senior itu ya guys Jadi belum bisa membuat album Nah guys selain itu, selain menjadi seorang penyanyi ya Ternyata bakatnya ini gak cukup sampai di situ guys Jadi Almar rumah Nika ini sekitar tahun 1990 Beliau menjadi finalis, gak disampul ya Kan beliau ini merupakan finalis favorit ya Yang pencarian model tersebut ya guys Wow keren banget ya Nah guys itu sedikit flashback ya Awal karir dari Almar rumah Nika ya guys Yang sampai sekarang walaupun udah meninggal dunia Tapi karya-karyanya selalu dikenang ya guys Dan juga banyak disukai ya sama orang-orang ya Dari generasi yang memang seusianya gitu ya Sampai yang anak-anak muda juga suka ya guys Termasuk aku juga suka Aku masih muda ya Nah untuk awal karirnya Amel guys Jadi Amel ini terkenal dari TikTok ya guys Sekitar bulan Juni ya guys Pertengahan Juni gitu ya Jadi ada akun dari fotografernya sendiri ya guys Yang memotret Amel ya waktu itu Hanya Bang Taufik ya Bang Taufik Akbar ya guys Jadi Bang Taufik ini mengupload atau mengunggah video ya guys Di akun TikToknya Pada saat memotret Amel ya guys Dan disitu ada beberapa kayak caption-caption gitu ya guys ditulis Intinya sih dia kaget gitu Loh kok bisa gitu modelnya Ini mirip banget sama almar rumah Nika ya guys Nah waktu itu jadilah heboh ya guys Jadi banyak banget viewsnya waktu itu masih ratusan ribu guys Waktu awal-awal ya Tapi sekarang pas aku lihat udah 2,1 M guys Gila banget ya Nah jadi kalau menurut penuturan Amel ya guys Jadi Amel ini beberapa kali diwawancaraan ya guys Jadi Amel bilang katanya dia ini sebenernya gak sengaja gitu ya guys Gak sengaja jadi model Nah dia ini diminta untuk jadi model guys sama kakaknya gitu ya Udah deh sana kamu aja gitu yang foto gitu kan Awalnya kan kakaknya gitu ya Amel yang mau difoto gitu Tapi ternyata malah si kakaknya ini nyuruh Amel gitu buat jadi modelnya Dan fotografernya juga mengiakan gitu ya guys Jadi yaudah gitu ya dan untuk pose-posenya sendiri mirip banget sama almar rumah Nika ya guys Padahal mereka ini gak saling kenal gitu ya guys Karena kan beda generasi juga Dan karena banyak yang nge-share ya guys video-video dari tiktoknya Amel ini Sampai Amel ini viral dan diundang ke beberapa acara TV ya guys Kayak talkshow-talkshow gitu ya guys Dan saking viralnya sampai keluarga dari almar rumah Nika juga tau ya guys Nah makanya Amel ini kan sempet juga pertama kali ketemu sama mami ya guys Yang bisa dibilang apa ya bikin sedih dan juga mengharu biru ya guys Jadi adek-adegan yang pelukan ya gitu lah ya Pelukan terus juga nangis bareng gitu ya sama maminya almar rumah Pokoknya gak cuma fansnya dari almar rumah ya guys Yang mengiakan bahwa Amel ini mirip banget sama almar rumah Nika ya Tapi keluarganya juga mengakui gitu ya guys Kalau Amel ini memang mirip banget gitu dengan almar rumah Nika Terus gak cuma diundang di TV-TV ya guys Amel juga kan sering banget ya diajak collab gitu sama beberapa artis ya Yang kontennya memang podcast kayak gitu ya Kayak Baim Wong, terus ada Irfan Hakim, terus ada Afdal juga ya guys Jadi banyak banget sih yang ngajakin collab gitu ya guys Karena Amel ini kan memang mirip banget sama almar rumah Nika Dan juga viral banget gitu ya Mereka juga mungkin kayak penasaran gitu Bener gak sih gitu kan mirip gitu Jadi makanya mereka ngundang Amel ya sebagai jazz Atau sebagai bintang tamu ya guys di kolom mereka Guys, lain itu Amel juga punya fans ya guys Namanya NAAFC ya guys Nika Adila Amel Fans Club ya guys Dan juga masih banyak sih beberapa sebutan dari fansnya Amel ya Luar biasa banget ya Kemudian sekitar bulan Agustus ya guys Amel ini meluncurkan atau melaunching single pertamanya ya guys Yang berjudul Serupa ya guys Jadi di video itu bisa dibilang kayak ungkapan hatinya Amel ya guys Jadi di lagu Serupa itu menceritakan tentang Amel yang mirip sama almar rumah Tenike ya guys Tapi disitu kan ada lirik yang berbunyi memang akuta sama tapi serupa ya guys Jadi Amel ini memang mirip banget ya guys Tapi pasti ada bedanya ya guys Jadi makanya jangan julid Nah lagu Serupa itu trending banget kan guys di Indonesia ya Tapi nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga Ini lagunya trending banget ya guys Dan sampai sekarang kurang lebih 2 juta views ya guys Wow keren banget Nah kemudian baru-baru ini guys ya Di bulan Oktober ini Amel ini melaunching atau merilis single yang kedua ya guys Yaitu yang berjudul Ku ingin bebas ya guys Jadi lagu ini bener-bener beda dari single yang pertama ya guys Jadi menurut aku vokalnya lebih matang lagi Dan juga semua aspeknya menurut aku bener-bener luar biasa Keren banget guys Lucky Karena di single yang kedua ini guys Amel ini tampil beda ya guys Jadi Amel lebih feminin Pokoknya cantik banget ya guys Jadi beda banget bikin pangling ya Karena Amel ini biasanya kan penampilannya tomboy gitu ya guys Dan simple banget ya Lebih ke casual ya guys Tapi di video ini Amel ini memakai beberapa gaun yang cantik banget ya guys Pokoknya keren banget Kemudahan single yang keduanya ini bisa setrending single yang pertama ya guys Amin Nah kemudian mereka ini guys Selain mukanya mirip ya Tapi mereka juga punya hobi yang sama Yaitu sama-sama suka berenang ya guys Wow ini keren banget ya Makanya gak heran sih ya guys Badan mereka ini bagus banget ya Ala-ala model gitu ya guys Tingginya juga sama-sama 175 cm Wow Tinggi semampai ya guys Dan mukanya juga sama-sama cantik gitu ya guys Cantik alami gitu ya Gak cuma itu guys Jadi mereka juga suka makan mie instan Wow Ini sampai ke makanan juga ya guys Ke detail-detailnya gitu ya Sama banget Ini luar biasa banget ya guys Bener-bener reinkarnasinya banget ya guys Bikin merinding sumpah Kemudian selanjutnya Kalau style sama gesture Mungkin kalian udah tau ya guys Karena beberapa kali dibahas sama beberapa channel di Youtube ya guys Jadi Ya begitulah ya guys Gak cuma mukanya yang mirip Tapi hal-hal yang detail Hal-hal yang Apa ya Hal-hal yang kecil gitu ya guys Yang apa ya Gak semua orang juga mungkin Kalau kembar juga gak mungkin sama gitu ya guys Gak mungkin punya kebiasaan yang sama juga Tapi mereka ini seperti pinang di belah dua ya guys Padahal mereka ini beda generasi ya Kalau almarhumah masih hidup Mungkin mereka ini seperti ibu dan anak ya guys Nah Terus ini guys Ini juga bisa dibilang apa ya Kayaknya tuh Allah tuh merencanakan sesuatunya dengan sedemikian rupa gitu ya guys Pokoknya segala sesuatunya ini penuh misteri banget ya guys Nah mereka ini sama-sama tiga bersaudara guys Bayangin Itu apa gak kebetulan tuh ya Tapi kayaknya ini bener-bener rencana Allah banget ya guys Tapi mungkin ada bedanya ya guys Karena almarhumat ini ke ini kan anak bungsu ya guys Sedangkan Amel Amelia ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara ya guys Kalau almarhumat ini ke ini kan tiga bersaudara itu dua cowok ya satu cewek ya guys Nah kalau Amel ini dua cewek satu cowok ya guys Ya walaupun memang ada bedanya Tapi ini sama-sama tiga bersaudara ya guys Luar biasa banget Masya Allah Oke guys mungkin gitu aja untuk pembahasan video ini Ya akhirnya ini nenek gak bersuara lagi nih guys Aduh padahal tadi pembahasannya udah panjang lebar ya guys Kenapa baru berhenti ngomongnya sekarang di closing gitu But it's okay ya Pokoknya gitu aja ya guys untuk video ini Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan Pokoknya jangan pun untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share juga Dan jangan pun untuk follow instagram aku dan juga tiktok aku ya guys Pokoknya sekali gitu ya with launching See you next video Bye-bye